Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke, kita next dengan Rotua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Shalom Mayang. Oke, karena kita udah semakin kenal satu sama lainnya. Ada Mayang, ada Amelia, ada Christopher, ada Laura, dan ada Rotua. Oke, selanjutnya kita masuk ke PA-nya aja ya. Oke. Sebelumnya, sebelum kita mulai PA ini, alangkah baiknya kita mendengarkan video singkatnya terlebih dahulu. Nah ini menceritakan tentang Allah yang memberikan kepada seseorang untuk menjaga sadiknya Sampai ia datang kembali Dan Allah meminta kepadanya untuk melakukan sesuai dengan apa yang ditatakannya Dimana orang itu mengatakan jangan khawatir aku akan menjaganya hingga kabut akan kembali Banyak orang yang diarahkan oleh orang tersebut menuju ke kebenaran Atau ke keadilan kepada Tuhan Yesus Banyak orang yang semakin dibenarkan atau diarahkan ke jalan yang benar oleh dia Karena salib yang ada padanya itu ditujukan untuk mengarahkan kepada kebenaran Atau tetapi dia disitu banyak mengalami rintangan Baik itu rintangan kecil dan rintangan besar Baik itu angin kecil maupun angin besar yang menggoyakannya Dalam menjaga atau menjaga amanat dari Allah tadi Bukan hanya satu jenis rintangan Tapi banyak rintangan yang dihadapi Dan betul-betul rintangan yang dihadapi untuk menjaga salib itu Untuk menjaga agar orang lain itu bisa menuju kebenaran yaitu Tuhan Yesus Kristus Akan tapi terlap saja Rintangan itu gak akan pernah berhenti Rintangan itu akan terlap selalu ada apapun Dan dalam situasi apapun Tiba-tiba terkadang bisa merasa Kita lembut Dan pada tidur Kita terjatuh Atau kita merasa gagal dalam kehidupan kita Kita merasa jauh Dan kita tidak dapat Mengaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Tapi Ada sesuatu yang mengeluarkan kita Kita mengingat Bahwa Tuhan Tuhan memberikan emang kepada kita Tuhan percaya kepada kita Bahwa kita dapat Melakukan apa yang sesuai dengan kembaknya Sesuai apa yang diperintahkannya Dan kita kembali bangkit kembali Dan kembali Menjaga Salib itu Menjaga pengarah Yang diberikan Oleh Allah Tuhan percaya kita untuk kita jaga Tapi Kita bisa merasa jenuh Kita bisa merasa wawah Akan Melakukan Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Kita menunggu-nunggu Gapasih Tuhan datang Untuk membuatnya Gapasih Tuhan datang Untuk Membali Untuk akan menjaga Menjaga Cukup Alat I Bagaimana Bisa kita Mengatakan Salah Tenggung Dan Kudegu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melihat atau menonton video ini, apa sih yang teman-teman atau rekan-rekan rasakan, apa sih yang teman-teman lihat, wah aku tersentuh banget disini tuh. Tuhan Ip ternyata gini loh, ada yang mau sharing gak tentang apa yang dirasakan melalui video ini? Ada yang mau open mic gak yang mau sharing gitu? Oke, ada Laura. Akhir kasih satu menit deh. Langsung ketahuan ya, aku mau sharing. Oh, ketahuan deh. Oke. Jadi, kalau aku kan dari, aduh maaf ya Kak, ribut nama rumahku. Jadi, yang tadi aku nikmati tuh kayak aku merasa lagi menonton diriku sendiri gitu kan. Kayak, betul ya kayak dari, ini kan terutama kayak mandat yang dikasih Tuhan sama aku, kayak menggambarkan bagaimana pelayananku sekarang. Terus, mikir kayak tersentuhnya waktu, apa sih, waktu tadi jatuh salibnya, waktu dia terjatuh. Terus, aku mikir eh, kayak aku lagi, kayak betul-betul, kayak aku melihat aku yang sekarang gitu. Kayak, karena TGZ ini mungkin jujur aja pelayananku kayak lagi betul-betul jatuh gitu kan. Kayak yang dibilang, mungkin inilah salah satu rintangan yang tadi gitu, rintangan kayak tadi ada badai salju, ada angin. Kayak betul-betul, dalam minggu ini betul-betul jatuh gitu loh pelayananku, betul-betul tersentuh. Apalagi ketika Tuhan datang, Tuhan yang mengembalikan, kayak tadi salib tadi kan, Tuhan yang mengembalikan motivasi pelayananku tadi. Terus, aku mikir lagi kan, sebenarnya salib itu dikasih, kayak dikasih Tuhan loh. Bukan kita yang meminta sama Tuhan, tapi Tuhan yang memberi sama kita. Jadi, kadang aku merasa, kenapa sih aku bisa masuk ke pelayanan ini? Terus aku tadi mengingat, iya loh, dikasih ternyata aku, bukan aku yang meminta. Meminta pun aku kalau Tuhan merasa nggak layak, nggak bakalan belum dikasih Tuhan sama aku. Tapi, kayak mikir, iya loh sekarang Laura, udah dikasih loh samamu, udah kau perjuangkan loh, udah hampir. Udah lah, udah lumayan lama lah kau memegang pelayanan ini. Tapi, masa kau karena hal-hal stay live, contohnya PJJ online dan segala macam tugas ini bisa menjatuhkan pelayananmu. Mungkin kayak di video tadi, sekarang loh aku harus bangkit dan sabar, setia gitu, harus menunggu Tuhan itu datang kembali kepadamu. Itu sih yang aku nikmati, Kak. Terima kasih. Wah, bagus banget sih. Keren, keren. Oke, satu lagi deh. Ada nggak teman-teman yang mau sharing gitu kayak, mau membagikan kepada teman yang lain? Ini lo yang kurasakan, ini lo, aku yang ku alami dalam hidupku begini. Ada nggak teman-teman yang mau sharing satu lagi? Kalau nggak ada, ditunjuk nih. Nampaknya Rup, udah open mic gitu. Ayo, Rup. Mau sharing sih, Bang. Tadi kan sebenarnya yang dirasakan sama juga tadi kayak yang dirasakan si Laura. Karena kan dalam pelayanan kan ada namanya jatuh bangun. Kita nggak bisa memastikan kalau sebenarnya pelayanan kita itu bahkan konsisten terus. Ya memang kita pengen konsisten terus kan. Tapi namanya juga manusia, kita pasti ada saat-saat jatuhnya gitu, Bang. Makanya tadi di videonya juga sama kayak bilang Laura, aku juga pas waktu salibnya jatuh itu paling ngena kurasa. Karena Tuhan itu nggak peduli seberapa banyak kita jatuh. Jatuh bangunnya itu Tuhan yang buat gitu loh. Kita jatuh, terus dia datang lagi, terus dikasih dia sama kita lagi. Apa yang udah sempat kita lepaskan yang nggak bisa kita pegang. Terus dia ngasih kepercayaan lagi ke kita. Jadi menurutku, itu sih Bang. Yang paling apanya seberapa nggak konsistennya kita sama diri kita sama janji kita, tapi dia selalu ada untuk kita gitu Bang. Bahkan tadi kan ada badai, ada apa. Itu memang hal yang biasanya kalau ilustrasi biasanya itu. Tapi sebenarnya kalau diibatkan ke sekarang itu, badai itu bukan hanya badai yang masalah apa ya. Kadang kita nggak sadar kita lagi di landa badai gitu loh Bang. Oh ya. Badi kan membuat kita hanyut ke yang nggak bener. Gitu Bang. Jadi waktu dia jatuh, terus tiba-tiba di videonya datang lagi Tuhan itu, dikasih lagi salibnya. Berarti memang Tuhan itu baik. Dia udah tahu kita jatuh, tapi dia bukan malah benci tapi dia datang lagi. Apa ya? Apa ya? Oke. Mantap lah. Merangkul lagi gitu loh Bang. Apa? Merangkul kembali gitu loh. Oh iya. Keren, keren, keren. Keren sih. Kalau jawaban ratuah sama lawan tuh keren banget. Serius. Ya kalau dari aku pribadi, ya aku teringat kembali. Aku kan pelayanan bukan di Pemka Stan. Aku pelayanan tuh di Pemka Jakarta. Yang mana aku tuh banyak mengalami halangan dan rintangan dalam pelayananku. Aku mengalami jatuh bangun kayak banyak sih rintangan-rintangan. Itu kayak kalau Pemka Stan itu pada saat liburan ibadah nggak ada. Tapi kalau di pelayananku di Pemka Jakarta, kami tuh waktu liburan tuh tetap ada pelayanan. Jadi, kami tuh harus tetap, kadang tuh harus tetap stay atau ganti-gantian libur luan atau yang ini gitu. Dan juga pas ujian, kami tuh tetap ada pelayanan juga gitu. Dan kami tuh harus tetap memberikan diri kepada pelayanan itu. Tapi terkadang aku tuh sering, ah, ujianku nomor satu lah, ujianku gini-gini lah. Terkadang kayak aku ngerasa nantilah, nantilah, nantilah. Kayak aku merasa tanggung jawab dari pelayananku itu terkadang aku, 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 nantilah gitu kebanyakan. Kayak aku juga ngerasa, bukan hanya itu juga. Kayak rintangan dan tantangan tuh bisa datang dari dalam diri juga. Kayak kemalasan dan lain sebagainya. Itu hal yang paling sering dirasakan oleh para pelayanan Tuhan. Apalagi pengurus-pengurus kampus, kita ngerasa malas, kita ngerasa bosan. Aku merasa jenuh ah gini, kan ada orang lain kayak gitu. Tapi kita harus mengingat gitu, bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita gitu. Tuhan itu selalu menopang kita dan Tuhan itu selalu kayak memberikan tangannya kepada kita. Ayo lo bangkit, ayo lakukan kembali pelayananmu gitu. Nah, kita lanjut ya. Oke, sama kayak tadi. Kita tuh bakal nge-PA-in tentang kisah Pangasul 18 at 1 sampai dengan 11. Itu menceritakan tentang Paulus di Korintus. Sebelum kita masuk ke PA kita, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Nah, sistemnya ini kita baca satu orang satu ayat. Dimulai dari, kita mulai dari yang namanya A. Kita mulai dari abjad berarti ya. Berarti kita mulai dari Amelia, baru kita mulai ke Dandi. Eh, Amelia, Kristoffer, Dandi, Laura, Mayang, baru Sandwood. Oke, udah dapat urutannya? Ulang bang, tadi keputus aku. Oke, jadi itu dimulai dari yang abjad. Jadi dimulai dari ayat satunya Amelia, ayat duanya Kristoffer, ayat ketiganya Dandi, ayat keempatnya itu Laura, ayat kelima itu Mayang, ayat keenam itu Rotua. Dan itu diulang-ulang, soalnya Rotua itu S dibuat ya. Dari S, oke. Udah dapet tidak? Sudah kak. Oke, berarti dimulai dari Amelia. Silman Tuhong, Paulus di Korintus. Kemudian, Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscila, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus tinggalkan rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedoninya, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesus adalah fisias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan memujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, Biarlah daramu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kembali ke Amelia. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman, dan juga jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah petikan. Oke, terima kasih, semua. Terima kasih. Oh, kalau nggak kita lanjut aja sih. Jadi, ini menceritakan tentang Paulus yang berada di Korintus. Ini tentang pelayanan Paulus selama ia berada di Korintus. Yang mana Paulus itu menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Banyak penolakan dan penerimaan, dan banyak pengucilan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus memberikan janjinya dan firmannya kepadanya untuk menguatkan Paulus dalam pelayanannya. Alhasil, Paulus stay di Korintus selama satu setengah tahun, satu tahun enam bulan di sana, dan menghasilkan banyak buah pelayanan. Yang mana dia itu menyebabkan banyak orang percaya dan banyak orang yang mau dibaktis di sana. Nah, jadi kayak intinya itu. Oke. Nah, selanjutnya itu latar belakang Korintus. Yang pertama itu, Korintus itu adalah kota di Yunani yang menjadi pusat perdagangan. Di akitab kita tahu bahwa Korintus itu kayak sama kayak kita bilang kayak kota milenial istilahnya, kayak Jakartanya lah istilahnya. Di mana setiap orang itu berkesana karena itu merupakan dari pusat perdagangan. Yang mana orang-orang di situ itu kayak jadi kayak kota yang wah lah pokoknya. Tapi akan tetapi di kota yang wah itu juga terkenal dengan kebobrokan moral dan dosa asosilanya. Jadi kalau kita tahu bahwa itu kota yang besar, otomatis di dalamnya itu juga terdapat banyak kebobrokan-kebobrokan dan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Karena kita tahu bahwa lapangan kerja itu nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan kebanyakannya. Tapi ada juga hal-hal lain atau di belakangnya yang membuat kota Korintus itu menjadi kota yang sangat bobrok. Itu adalah sifatnya. Itu dapat kita lihat di Alkitab. Dan Paulus pertama kali mengunjungi Korintus itu sekitar tahun 50-51 Masehi. Dan perlu kita ingat bahwa kota Korintus bukanlah medan pelayanan yang mudah. Tetapi sebagai kota perdagangan yang didatangi banyak orang. Pertobatan Korintus dapat berpengaruh besar pada penyebaran Injil. Sama kayak yang tadi dalam latar belakangnya. Kalau sebenarnya intinya gini, Korintus itu kota milenial. Tapi orang-orang Korintus itu dinilai sebagai orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang bobrok moralnya. Kita lanjut. Nah, yang pertama itu kita bedah toko yuk. Nah, untuk yang nomor satu diminta dengan kasih Amelia Christie nih. Baca. Untuk membacanya terlebih dahulu. Amelia, oke. Ayat 2 ya, Kak? Baca dulu baru nanti... Baca dulu sih. Baca ayat 2, Kak. Dibaca dari awal dulu yang dalam Nats. Maaf, Kak, mau nanya. Tadi Natsnya dimana, Kak? Tadi aku bacanya dari ini, soalnya dari screen. Belum buka kitab. Oh, Natsnya itu dari kisah para rasul 18, ayat 1 sampai dengan 11. Kisah para rasul 18 ya? Iya, kisah para rasul 18, ayat 1 sampai dengan 11. Terima kasih, Kak. Oke. Amelia bisa baca dari yang dalam Nats yang kita baca tadi duluan? Dari atas dulu dibaca baru nanti ke toko, baru ayatnya. Dalam Nats yang kita baca tadi, ada beberapa toko yang disebutkan namanya. Seperti Paulus, Aquila, Priscilia, Priscila, Silas, Timotius, Titus, Justus, dan Kripus. Temukan bentuk-bentuk pelayanan yang mereka lakukan dan tentangan yang mungkin akan dihadapi mereka. Bagaimana dampak pelayanan mereka bagi pekerjaan Allah? Amelia bisa minta tolong jawab yang toko, Aquila dan Priscila. Kalau di pembacaan, Aquila itu seorang Yahudi. Dikatakan ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia. Nah, Priscila ini istrinya Aquila. Pertanyaannya menurut Amelia, bentuk pelayanan apa sih yang Aquila dan Priscila lakukan? Dari yang aku baca, mereka itu seperti dengan Paulus di ayat 3. Karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi, di situ dikatakan bahwa Paulus dan Aquila dan Priscila ini melakukan hal yang sama. Jadi, mereka juga turut dalam pelayanan yang sama. Terus, di ayat yang keempat. Terus, dikatakan di situ mereka bekerja sama karena mereka sama-sama tukang kema. Jadi, Priscila, Aquila, dan Paulus ini adalah tukang kema. Mungkin membantu sedikit jawaban dari Amelia. Jadi, sebenarnya bentuk pelayanan dari Aquila dan Priscila itu, yaitu adalah dengan memberikan satu, dengan memberikan tumpangan kepada, dan memberikan bantu, itu dengan cara memberikan bantuan kepada Paulus selama berada di Korintus. Di mana Aquila dan Priscila itu, mereka itu menyediakan tempat bagi Paulus. Dan juga, dia juga yang membantu dalam melakukan pekerjaan, pekerjaannya gitu. Nah, oke. Yang kedua, Amelia, tantangan yang dihadapi Aquila dan Priscila. Terima kasih. Kalau aku baca ya, Kak. Iya. Karena mereka ini baru datang dari Italia. Karena di Perintis Pesir ke Laudius, supaya Yahudi meninggalkan rumah. Jadi, mungkin mereka harus meninggalkan. Itu kan pasti butuh kayak, apa ya, butuh, butuh naga atau butuh, misalnya kan kalau misalnya perjalanan yang jauh pasti capek, atau mungkin ada hal-hal yang mereka berencuk, hal-hal yang menjadi rintangan bagi mereka, dan menyesuaikan diri dengan keadaan rumah. Mungkin itu kan. Oke. Oke. Yang lain, apa ada jawaban yang lain gitu? Apa ada yang punya... Oh, Kak. Oh, Bang. Aku ada ini loh, yang masukkan yang baru. Mata bisa membantu teman-teman yang lain? Kak, nggak tahu sih aku ini betul atau enggak. Cuman kan tadi kayak dijelasin kan, kalau Korintus itu kan salah satu negara milenial, yang artinya kecil kemungkinan masyarakatnya itu mengenal Tuhan gitu ya kan. Nggak tahu sih betul ini. Kayak aku nangkepnya gitu kan, Kak. Jadi, kayak mikirnya kan di sini bentuk pelayanan si Aquila dan Priscila ini kan bagaimana dia memberikan tumpangan kepada Paulus. Nah, di sini kan Paulus menumpang di situ karena dia ingin bekerja di rumah ibadah, artinya memberitakan Injil gitu. Aku mikirnya mungkin itu menjadi salah satu tantangan juga bagi Aquila Priscila itu. Bagaimana ketika kita itu memberikan tumpangan bagi Paulus yang resiko untuk penginjilan itu besar, berarti itu tantangan juga kan untuk kita bagaimana mungkin nantinya bisa saja kan berdampak bagi kita. Gimana yang jelasinnya? Nah, kayak istilahnya, kayak tantangannya itu ya bagaimana si Aquila itu bisa menerima Paulus yang notabene ya kan hanya, nggak tahu ya, aku belum kan baru PA berapa menit kan, jadi kayak mikirnya di Korintus ya berjumpa dengan seorang Yoruba, berarti baru berjumpa gitu. Jadi kayak tantangan sih menurutku menerima orang yang baru kita kenal dan kita tahu orang itu mau memberitakan Injil yang resikonya itu gede. dan bisa juga kan berdampak bagi kita kalau misalnya masyarakat Korintus sendiri nggak senang gitu sama si Paulus, berarti dampaknya kan bisa juga ke dia kan. Jadi itu menurutku bentuk tantangan sendiri dalam bentuk pelayanannya tadi dalam memberikan tumpangan, itu sih Kak. Betul. Nah, jadi tantangan yang terhadapi Aquila dan Priscila itu, yang pertama itu adalah mereka itu, mereka itu istilahnya apa sih bilang kayak mereka itu kondisinya itu sedang dalam pembuangan. Kalau kalian baca dari Ayat sebelumnya, mereka itu Aquila dan Priscila itu dibuang dari Roma. Di masa pemerintahan Kaisar itu, orang-orang Yahudi itu harus diusirlah dari Roma semuanya. Ya otomatis kalau orang yang diusir dari tempat tinggalnya, pasti dia kayak ngerasa masih terbeban hatinya gitu kan, terbeban dan lain sebagainya. Akan tetapi, Aquila dan Priscila itu masih mau gitu menerima Paulus untuk ada di dalam rumahnya gitu. Itu tantangannya, itu satu tantangan. Ya dengan keberatan hati apakah kita itu masih bisa, kita masih mau menerima orang yang mau memberitakan Injil. Yang kedua, sama kayak yang bilang Laura tadi. Ya otomatis kalau Paulus itu kan di sana itu memberi tangan Injil. Kalau yang aku dengar dari PA-PA orang, dia itu bilang kalau di kota milenial itu, orang itu fokus kerja. Jadi orang itu kayak kerja, kerja, kerja gitu. Dan orang itu banyak yang nggak memahami tentang apa itu agama, apa itu Kristus dan banyak yang nggak percaya gitu. Dan otomatis kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya, kalau itu dibilang bahwa Paulus itu ditolak. Ya kalau Paulus ditolak, otomatis mereka juga, Aquila dan Priscila itu pasti menerima dampaknya, sama seperti yang dibilang Laura tadi. Itu dampak kedua. Pasti kalau terjadi kesalahan-kesalahan pada Paulus, atau terjadi keanehan-anehan istilahnya kayak banyak yang menolak dia, ya otomatis Aquila dan Priscila pasti kena imbas-imbasnya istilahnya gitu. Itu tantangannya. Dan sebenarnya intinya cuma dua itu sih. Tantangannya itu adalah dengan hatinya. Apakah dia mau menerima? Dan yang kedua itu adalah tantangannya itu adalah pada faktor sekitar, atau faktor eksternal gitu. Nah pertanyaan selanjutnya itu adalah buah pelayanan. Amelia, Lef. Astaga. Nah, kalau buah pelayanannya itu gini, buah pelayanannya itu dapat kita lihat di akhir. Buah pelayanannya itu adalah... Tentu juga, Lef. Allah semakin orang yang semakin mengenal Allah, semakin banyak orang yang semakin percaya, dan semakin banyak orang yang mau dibaptis. itu buah pelayanan dari Aquila dan Priscila. Nah, untuk yang selanjutnya, Titus, Titius, Justus. Diminta dengan kasih, Rotua, untuk menjawabnya. Ayo, Rot. Aku baca ya. Dari dulu ya, Bang. Oke. Maaf tadi putus-putus keluar masuk dari tadi aku. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Ini bentuk-bentuk pelayanan kan. Kalau menurutku ya, Bang. Kalau bentuk pelayanannya si Titius Justus itu, menurutku dia bentuk seorang... Dia diantara kerumunan orang di kota milenial yang katanya masih belum mengenal Tuhan, dia itu menurutku masih seorang pelayan. Dia masih sedia mengapalkan dirinya untuk menayani. Soalnya di sini dibuat di situ, dia bentuk pelayannya dengan beribadah. Berarti dia datang setiap hari sahabat, gitu. Nah, salah satu alasan menurutku kenapa juga dia seperti itu berbeda dari yang lainnya. Mungkin karena faktor jarak menurutku sih, Bang. Karena kan dia katanya berdampingan dengan rumah ibadat, gitu. Tapi memang selain dari itu menurutku dia juga memang merasa terpanggil. Kalau dari segi tantangan, menurutku di tengah kesibukan orang yang tadi Abang bilang juga yang kebanyakan di kota-kota milenial kayak gini kan kebanyakan bekerja. Mungkin tantangan pelayanannya itu mungkin dicemoh orang. Mungkin orang menganggap bahwa dia itu berlebihan dengan Tuhannya. Kenapa dia lebih memfokuskan ibadahnya dan melakukan hal lain, gitu. Oke. Nah, kita baca kembali ya. Kisah versi 18, ayat 7. Maka keluar lahia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadat pada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Kristus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak orang-orang Kristus yang mendengarkan permintaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka di baptis. Nah, sebenarnya itu Titius Justus itu bisa dibilang kayak orang non-Yahudi sih. Nah, dalam perikop ini, jadi dalam perikop ini, setelah di ayat 6, setelah dia ditolak di rumah, setelah dia ditolak di sinago gitu, setelah dia ditolak, dia itu nggak diterima pelayanannya, dicemoh, dijauhi gitu. Tapi Tuhan itu tetap memberikan cara lain gitu. Di samping rumah ibadat itu ada seorang yang sedang non-Yahudi, yaitu Titius Justus, dimana dia itu di ayat 7 itu, Paulus itu keluar dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadat kepada Allah, dan rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat gitu. Jadi bentuk pelayanannya itu sebenarnya kayak, dia itu menerima gitu, menerima, apa sih bilang kayak, menerima, menerima Allah, menerima Paulus gitu, menerima firman Allah melalui Paulus gitu, dia itu menerimanya gitu. Dan dia itu kayak membantu Paulus dalam pelayanannya selanjutnya gitu. Kalau tantangannya itu, tantangannya itu, dia itu non-Yahudi. Dia itu non-Yahudi yang notabene itu sebenarnya kan, kalau yang make sense kita, yang logika kita, yang orang Yahudi itu seharusnya lebih mudah menerima Allah, menerima Allah daripada orang non-Yahudi. Akan tetap di dalam konteks ini, dia itu yang seorang non-Yahudi, tapi tetap mau, tapi tetap mau menerima Allah gitu. Ya otomatis tantangannya kayak, aneh sih dari orang lainnya gitu, apaan sih lu kayak, lu itu non-Yahudi tapi, ikut percaya gituan gitu. Tantangannya yang sama kayak dibilang Tuhan tadi. Aku setuju sama dibilang Tuhan. Dan buah pelayanannya, kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Tetapi Kristus, kepala rumah badat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan sisi rumahnya. Ya, Kristus jadi percaya dan sisi rumahnya. Dan bahkan, setiap orang yang di sana itu mau menerima Allah, eh semakin banyak orang yang mau menerima Allah, dan semakin banyak orang yang mau dibaptis gitu jadinya. Itu jadi bentuk pelayanan tantangan dan buah pelayanan dari mereka gitu. Kita next. Nah, apa bentuk pelayanan yang sedang kita kerjakan? Dan bagaimana dampaknya bagi pekerjaan Allah? Ini dibagi jadi tiga. Saya diminta dengan Kristoffer. Apa bentuk pelayanan yang sedang kita kerjakan? Apa bentuk pelayanan yang sedang Kristoffer kerjakan sekarang? Dan bagaimana dampaknya bagi pekerjaan Allah gitu? Mungkin apa ya bang? Bentuk pelayanan yang sekarang saya kerjakan. Ya mungkin dari cara saya bersikap gitu di kelas. Kan sekarang PJJ maksudnya cara saya bersikap, saya harus menunjukkan seperti saya itu anak Allah gitu. Jadi kita patuh sama dosen, terus kerjain tugas yang benar, terus bergaul yang benar juga. Itu menurut saya salah satu bentuk pelayanan saya. Saya juga apa? Masih aktif sih buat pelayanan di gereja kan kalau online gitu. Nah kadang-kadang pelayanan main gitar gitu. Masih pelayanan juga. Gitu sih bang bang. Oke kita next ya. Kita next ke diminta dengan kasih lagi Amelia untuk menjawabnya lagi. Pertanyaannya itu adalah apa bentuk pelayanan yang sedang Amelia kerjakan? Dan bagaimana dampaknya bagi pekerjaan Allah? Menurut Amelia gimana? Kalau menurut aku sih kak, kalau pelayanan itu kan gak harus tentang kayak lain gereja, harus hot barus, ngerjain kepanicaan gitu kan. Menurut bube KR yang aku ikuti beberapa minggu yang lalu, saat jadi panitia makrap. Nah saat itu, sebelum itu kan kita sudah suruh puasa dan doa, dan disitu aku mengerti bahwa pelayanan itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengerjakan satu kepanicaan di PMK, bukan hanya tentang bagaimana kita berhotba atau menjadi pemain musik di gereja. Nah yang saat ini yang sedang ku kerjakan, yaitu bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi teman-teman aku saat PJJ ini. Di mana kan waktu KR gak tahu sih. Oke, itu dari Amelia. Suaranya apa deh? Hilang-hilang? Iya kak. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Tadi udah dari Christopher dan Amelia. Sekarang satu lagi deh. Diminta dengan kasih Laura. Pertanyaannya itu, apakah bentuk pelayanan yang sedang Laura kerjakan? Dan bagaimana dampaknya bagi pekerjaan Allah? Kalau aku, bentuk pelayananku, itu sebenarnya ada dua sekarang. Sebenarnya banyak. Tapi belum ku sadari mungkin. Yang ku sadari pertama, yang paling ku sadari itu adalah studi. Studi itu kan juga salah satu bentuk pelayanan kita. Nah, menurutku, kenapa aku memilih bentuk pelayanan yang sedang kita kerjakan itu studi? Karena, kayak sekarang juga salah satu yang sedang diuji pelayananku itu studiku. Dan terkadang, mau juga loh studiku itu membuatku menjauh dari Tuhan. Padahal kan itu pelayanan. Pelayanan itu kan seharusnya membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi, betul-betul kayak aku berpikir lagi kan, ingat loh Laura, studi itu pelayanan dari pelayanan untuk Tuhan. Jadi, apapun yang ku kerjakan, nilai mu A+, amin, B, C, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk namamu saja. Jadi, kalau kau berjuang sendiri pun, ya sama aja, bohong gitu kan. itulah salah satu bentuk pelayananku. Bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik dalam studiku? Ya nanti dampaknya apa pada pekerjaan Allah? Ya bagaimana aku bisa menjadi salah satu, ya mungkin, kayak mana yang bilang ya, kayak menjadi pelopor, atau mungkin bisa juga menunjukkan citra Allah di dalamku. Bagaimana, kalau ketika mungkin orang di sana bisa ngelihat loh, kalau ketika aku menganggap studi itu pelayanan, orang mungkin bisa tahu, kalau bisa jadi salah satu, sama orang lain. Kau nggak harus loh, meninggalkan Tuhan untuk mengerjakan studimu dengan baik, kayak gitu. Dan kalau untuk pelayananku yang kedua bentuknya, itu ya sama kayak teman-teman semua, pelayanan di kampus, pelayanan di gereja mungkin, itu sih kak. Jadi kayak dampaknya bagi pekerjaan Allah, ya bagaimana Tuhan mau kita itu, kayak mana tadi mengenalkan Tuhan dalam pelayanan kita, biar orang-orang yang melihat kita pun, mau berubah dan mau menjadi pelayanan Tuhan juga, kayak gitu. Oke, super sih. Keren, keren banget sih jawaban dari Laura, Amelia, dan Christopher. Jadi, dari yang disaringkan, dari yang menikmati, bentuk pelayanan yang sedang kita kerjakan itu ada, studi adalah pelayanan, sama kayak bilang Laura tadi. Ya, studi yang kita laksanakan itu, kita itu akan memberikannya kepada Tuhan, itu akan memberikan berkat pada orang lain. Contohnya aku, aku belajar dengan baik, itu bukan untuk kemuliaanku saja, tapi aku bisa mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya aku belajar dengan baik, aku masuk, misalnya aku masuk ke Direkturat Jenderal Beda Cukai. Apabila aku melaksanakan pekerjaanku dengan baik, orang lain melihat aku, dan melihat profesionalitas dan integritas yang ada dalam diriku, orang lain itu dapat melihat, kemuliaan Tuhan itu ada dalam aku. Orang lain itu dapat melihat, wah ini orang Kristen ya, ini luar biasa gitu. Kita itu dapat melaksanakan studi kita dengan baik, itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tapi kalau kita, kita ada diberikan studi, kita ada diberikan kesempatan untuk belajar di PKN Stan, tapi kita menyianyakannya, dan kita nggak survive nanti di dunia kerja, ya orang lain bakal melihat, wah kayak gini orang Kristen kualitasnya gini sih, ya kayak gitu sih. Ya otomatis kalau kita berbuat baik, kita melaksanakan studi kita dengan baik, nilai kita baik, kita ada dalam pekerjaan kita baik, dan melaksanakan kehidupan kita sehari-hari baik, ya otomatis orang lain di luar sana, kayak ngelihat bahwa, wah ini sih orang Kristen, gila sih keren parah gitu. Kan orang lain bakal ngelihat bahwa, Tuhan Yesus itu semakin luar biasa gitu. Yang kedua itu adalah, talentamu adalah pelayanan. Intinya gini, Tuhan telah memberikan kita talenta atau bakat. Kita itu harus menggunakan, talenta dan bakat kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya ada orang yang talentanya kayak, dia tuh talentanya nyanyi, kayak MC, kayak erotua gitu kan. Dia tuh kayak memberikan dirinya untuk mau menjadi MC dalam pelayanan, dan lain sebagainya gitu. Contoh lainnya adalah, dia tuh bisa main gitar. Dia tuh mau memberikan diri untuk jadi pelayanan, aku main gitar lah di PMK supaya orang lain tuh dapat menikmati Tuhan melalui puji-pujian yang kulakukan gitu. Contoh lainnya adalah, aku bisa mimpin nih, aku bisa mimpin PA dan sebagainya. Wah aku harus fokus nih, kalau bisa aku bisa mengarahkan teman-temanku yang ada itu, supaya melalui talentaku dalam berbicara, aku tuh bisa membantu teman-teman semakin mengenal Allah, melalui sharingku gitu. Gitu. Dan yang ketiga itu adalah pelayanan di PMK dan gereja. Ya, kita tuh kebanyakan dari kita tuh pasti merupakan pelayan, baik itu di gereja maupun di PMK. Ya aku sendiri, aku jujur, kayak aku tuh di gereja tuh, karena emang aku orang GKPS, atau gereja Kristen Protestants Malungun, jadi aku tuh kayak masih belum open-minded untuk gereja-gereja yang lain. kayak aku tuh belum bisa, belum mau untuk jadi pelayan di pengurus, apa sih, pengurus di contoh GKI Bintama. Ya aku masih belum bisa sih, tapi aku akan mencoba untuk lebih terbuka lagi, lebih open-minded untuk menerima pelayanan-pelayanan di PMK dan gereja-gereja gitu. Karena dengan kita melaksanakan pelayanan di sana, otomatis kita tuh memuliakan Tuhan. Kalau contoh di gereja, kita ikut pelayanan, kita bantu teman-teman, kita bantu para jemaat untuk menikmati ibadah. Dan dengan mereka menikmati ibadah itu, mereka semakin bertumbuh dalam iman, dan mereka semakin mengelola Kristus dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka gitu. Nah, itu dia jadinya. Kita next. Nah, kita next ke ayat 3 dan 5. Bagaimana bagian ini menggambarkan kapasitas pelayanan yang dimiliki Paulus? Bisa diminta dengan kasih, perutua, untuk menjawab bagian ini? Aku lagi, Ma. Tadi kan udah Amelia, Christopher, sama Laura. Kembali berarti, perutua lagi. Aku baca dulu lagi ya. Oke. Karena melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari, setiap hari sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timoteus datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Jesus dan Magnusias. Jujur sebenarnya kan Bang, kalau untuk ayat yang bagian kisah para rasul, aku belum selesai membaca sampai sini. Jadi, aku dari tadi masih mencoba meraba-raba. Itu Bang. Aku masih mencoba membaca di sebelumnya. Makanya ini masih ayat baru. Jadi, aku coba menjawab dulu ya. Oke. Jawabnya boleh sesuai dengan apa yang ada di apa aja kok? Yang disesuai dengan ayat. Iya. Kalau untuk pertama aku mulai dari totalitas, eh dari totalitas dulu ya Bang. Kalau dari totalitas kayaknya kita bisa melihat dari ayat 5, karena dia di kalimat kedua ada, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Jadi, menurutku dia dalam memberitakan firmannya dia juga totalitas. Menurutku bisa dilihat dari kalimat itu Bang. Terus, kalau untuk manajemen waktunya, di sini dibuat, dan setiap hari sahabat Paulus berbicara di rumah ibadat. Jadi, dia menggunakan setiap hari sahabat untuk pelayanannya. Itu sih Bang, bukannya udah ya? Udah ya? Iya. Oke. Kita satu lagi, Deng. Kita diminta dengan kasih Christopher, Deng. untuk menjawab ini. Iya Bang. Sebenarnya hampir sama sama tadi Kak Rotua. Dilihat dari manajemen waktunya, itu kan di ayat 4 dituliskan, dan setiap hari sahabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Berarti manajemen waktunya maksudnya tuh, Paulus tuh udah menjadwalkan bahwa setiap hari sahabat, dia akan memberitakan firman gitu Bang. Jadi, dia tuh udah nentuin satu hari yang fix untuk dia memberitakan firman gitu. Nah, abis itu lanjut ke komitmen. Kalau menurut saya, eh di, kalau, ya menurut saya dalam Alkitab ini, komitmennya itu dia sangat kuat ya si Paulus. Karena dia, dilihat dari ayat 4 juga, apa, kalau dia itu selalu berkomitmen bahwa setiap hari sahabat dia akan memberitakan firman, dan selalu berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Berarti dia emang memiliki komitmen yang kuat dalam memberitakan firman. Terus terlihat juga di ayat kelima, kalau dia itu emang Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti dia kan emang memiliki komitmen yang kuat, di mana dia harus memberitakan firman, memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah kalau di totalitas, sama di ayat kelimanya bahwa Paulus itu dengan sepenuh hati, dia dengan sepenuhnya dalam memberitakan firman. Udah sih Bang? Jadi aku mau nambahin dikit, tapi jawaban Rotua sama Christopher bagus banget, Yesus. Nah, jadi kalau dalam konteks ayat 3 dan 5 ini, dalam Perikop ini, kita melihat kapasitas pelayanan kan, kapasitas pelayanan, manajemen waktu. Kita tahu kalau dari ayat 3 sampai 5, kita tahu bahwa dalam melaksanakan pelayanannya, Paulus juga melaksanakan pekerjaan, yaitu adalah menjadi tuang kemah gitu. Tapi di ayat 3 sampai 5 itu juga dibilang bahwa dia tiap minggunya, tiap hari sabat, akan memberitakan Injil gitu. Untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi manajemen waktunya tuh, dia tuh gak apa sih kayak dibilang, dia tuh tetap dapat mengatur waktunya, dimana dia untuk bekerja, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, dimana dia tuh untuk menjalankan pelayanannya. Karena dia tuh juga gak mau membahankan orang lain gitu. Kan dia udah di tempat Aquila dan Prisila. Jadi untuk membiayanya tuh, dia tetap bisa menghandle dirinya dengan pekerjaannya, tapi dia tetap juga bisa handle juga dalam pelayanannya. Jadi pelayanan dan pekerjaan tetap stabil gitu. Karena itu dibilang manajemen waktunya tuh bagus dia. Jadi Paulus tuh manajemen waktunya tuh keren sih. Yang kedua, komitmen. Komitmen tuh, dia tuh berkomitmen untuk dia tuh mau memberitakan Injil atau mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias loh kepada orang-orang di Korintus. Untuk memberitakan kepada orang-orang Yahudi dan bahkan non-Yahudi gitu. Yang orang yang non-Yahudi tuh, yang orang tuh yang orang bejat, orang-orang jahat. Tapi dia tetap mau berkomitmen. Dia tuh tetap mau memberikan dirinya untuk melayani mereka. Agar mereka itu dibenarkan. Dan mereka itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan memperoleh keselamatan yang kekal gitu. Dan totalitas. Totalitas itu maksudnya itu, dia tuh memberikan semuanya. Dia memberikan hatinya, dia memberikan waktunya, dia memberikan apa yang dia punya untuk melaksanakan pelayanannya. Untuk memberitakan Injil kepada orang di Korintus. Ya, kita dapat lihat bahwa dia tuh melakukannya tuh dengan apa sih di bilang kayak disitu. Poinnya tuh dia tuh memberikan seluruhnya lah dia. Dia memberikan semuanya gitu. Apalagi setelah Silas dan Timotius datang. Setelah Silas dan Timotius datang, otomatis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu udah ada yang handle. Jadi dia tuh bisa semakin wow, semakin wow, semakin powerful gitu. Aku semakin kuat untuk pelayanan. Pelayanan kuat kuat, kuat, kuat gitu. Ya istilahnya totalitasnya tuh luar biasa sih. Dia mau memberikan hati, hati pelayanan. Dia mau memberikan waktu, dia mau memberikan tenaga untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juruselamat dan Mesias gitu. Teman-teman udah pada paham gak maksudnya gimana? Jadi kapasitas pelayanan Paulus tuh manajemen waktunya bagus. Komitmennya tuh kuat. Kalau dia tuh memberitakan Tuhan sebagai Mesias. Dan totalitasnya tuh luar biasa. Dia tuh mau memberikan hati, mau memberikan waktu, mau memberikan biaya, kayak untuk biaya hidup sana pasti uang juga kan Israel. Dia mau memberikan uangnya. Dan bahkan dia mau memberikan tenaganya juga ke situ. Jadi semuanya diberikan untuk pelayanannya gitu. Hanya untuk satu tujuan. Supaya orang Korintus tuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juruselamat. Dan Mesias. Nah kita next ke ayat 6 dan 8. Tantangan apa yang dihadapi Paulus di Korintus? Diminta... Tadi udah... Oke Laura sekarang. Diminta dengan kasih Laura untuk menjawab yang ini. Bagaimana respon Paulus ayat 6? Dia meneruskannya atau berhenti? Ini ayat 6. Bentar ya Bang, aku baca dulu. Nah pertanyaannya tuh. Tantangan apa yang dihadapi Paulus di Korintus? Dan bagaimana respon Paulus ayat 6? Dia tuh meneruskannya atau berhenti? Berarti kita fokus ke ayat 6 dulu ya Bang? Iya. Jadi menurutku, Tantangan apa yang dihadapi Paulus di Korintus? Sebenarnya dari awal dia datang pun udah banyak penolakan. Seperti yang kita bahas tadi. Karena sisi kota Korintus sendiri kan. Tadi kota milenial. Nah di ayat 6 ini dibilang bahkan ketika orang-orang itu. Orang-orang itu kan mungkin maksudnya itu kan adalah Silas dan Timotius. Paulus yang baru datang dari Makedonia. Karena kan di sini orang-orang itu. Bukan bangsa-bangsa itu. Jadi kayak lebih spesifik. Berarti ada orang-orang yang menolak Paulus tadi. Jadi kayak sebenarnya tantangannya itu double gitu. Pertama ketika dia datang di awal pun. Dia sebenarnya udah mempunyai tantangan bagaimana harus memberitakan Injil di tengah-tengah. Orang yang tadi sibuk bekerja. Susah menerima Tuhan kayak gitu. Nah yang tantangan keduanya menurutku. Bahkan orang-orang yang dari luar Korintus pun. Dari Makedonia pun turut juga gitu loh. Menolak Tuhan. Menolak pemberitaan Injil yang diberikan oleh Paulus tadi. Kan ditengok. Tapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat. Bahkan bukan cuma memusuhi loh. Dihujat juga loh kita. Jadi kayak contohnya lah kayak kita kan. Kalau ada yang benci sama kita. Tantangan kita kan. Cukuplah dimusuhi. Ini enggak dibujutlah kayak betul-betul bertibu-tibu. Betul-betul beratlah menurutku tantangan yang dihadapi Paulus di ini. Nah jadi pertanyaannya bagaimana respon Paulus. Malah tapi yang aku sukanya ia mengebaskan debu dari pakaiannya. Dan berkata kepada mereka. Jadi kayak kenapa harus mengebaskan debu gitu. Jadi kayak mau bilang jangan nodai aku sama hujatan kalian. Dan kayak betul-betul dia membersihkan diri gitu loh dari segala. Mungkin nih tantangan tadi bisa loh merusak pelayanannya. Jadi kayak betul-betul kayak aku pikirkan. Kenapa harus dikebaskan debu dari pakaiannya kayak gitu kan. Betul-betul. Wow kayak keren gitu loh Paulus itu mengambil tindakan. Jadi salah satu bentuk penolakan gitu. Nampak loh dia itu mau meneruskan pelayanan itu. Dan dibilangnya biarlah darahmu bertumpah di atas kepalamu sendiri. Aku bersih tidak bersalah. Nah nanti dia nampak komitmennya di kalimat terakhir. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi betul-betul kuatlah kayak yang dijelaskan tadi komitmen si Paulus ini. Bagaimana dia mau loh meneruskan pelayanannya walaupun banyak gitu loh tantangan yang dihadapinya. Kayak gitu Bang. Nah jadi dalam itu dia itu dibilang tetapi karena orang-orang terus saja menentang dan mencelanya. Maka Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya. Dengan tanda untuk memperingatkan mereka. Akan kesalahan mereka. Dia berkata kalau kalian silahkan salah dirimu. Saya lepas tangan. Mulai sekarang saya akan pergi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itu pernyataannya. Jadi respon Paulus itu dia itu teman-teman pasti mengingat gak? Kalau Tuhan Yesus itu bilang kepada murid-muridnya. Kalau orang di kota itu menolak kamu. Kempaskanlah debu dari kakimu gitu. Dan pergilah dari situ dan lakukanlah yang lainnya gitu. Pokoknya gitu kan. Kayak buat lakukanlah pelayanan yang lainnya gitu. Jadi dia itu melakukan itu sama kayak yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus kan bilang kepada murid-muridnya kalau di tempat itu. Udah kebaskanlah debu yang ada di kakimu dan pergilah cari pelayanan lain. Kayak membuktikan bahwa dia itu orang yang disana itu gak mau menerima. Gak mau menerima Yesus. Dia itu gak mau menerima keselamatan daripada Yesus yang kayak gitu. Dan di sini respon Paulus itu istilahnya gini. Dalam pemberitaan Injil Paulus juga mempunyai kayak. Apa sih bilang kayak. Harga diri lah istilahnya. Kayak masa dia kayak mau nyuapin terus. Ini lo, ini lo apa. Ini lo firman Tuhan. Dan ini lo firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini dia tuh udah sampai dimusuhi dan. Di apa tadi? Dimusuhi dan. Dihujan atau celah. Dihujan. Itu udah kayak udah over sih rasaku. Dia tuh tetap harus menjaga pride dia sendiri. Karena dia tuh memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus. Ya dia juga harus menjaga wibawanya. Karena dalam dalam pelayanan itu dia tuh kayak. Ini lo aku harus menjaga tetap menjaga wibawaku. Tapi aku tetap menyuapi mereka gitu. Ya untuk menjaga wibawanya. Supaya orang lain tuh gak menganggap dia rendah. Ya dia tuh melakukan sepak sama seperti apa yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Dia melakukan sama seperti yang dilakukan itu. Nah. Kalau kalian celaka. Berarti disini menandakan bahwa. Dia tuh bilang. Ya sudah lah kalau kalian tidak menerima. Daripada harga dirinya dalam pelayanan. Harga dirinya hilang. Dan pelayanannya di tempat lain itu makin. Makin apa sih kayak respectnya. Jadi. Sorry tadi ada yang nelfon. Tunggu aku jadi lupa. Pokoknya intinya tuh. Responnya tuh dia tuh mengembaskan kakinya. Agar pride. Pride dalam dirinya tuh gak bakal hilang. Maksudnya bukan. Kayak dia tuh. Untuk semakin apa gitu. Tapi bukan. Pride nya itu. Kebanggaan dalam dirinya itu. Wibawanya itu. Sebenarnya untuk memberitakan injil juga. Agar orang lain tuh gak menganggap dia rendah. Agar apa yang diberitakannya kepada orang lain itu. Tetap dianggap benar gitu. Ya walaupun emang benar gitu. Nah. Selanjutnya tuh apa langkah Paulus selanjutnya. Dan mengapa dia melakukannya. Nah pertanyaan nih. Mengapa dia melakukannya. Nah kita minta dengan kasih. Tadi Amelia belum kan. Amelia lah sekarang. Halo Amelia. Ya. Oke. Nah pertanyaannya. Apa langkah Paulus selanjutnya. Dan mengapa dia melakukannya gitu. Sebenarnya udah ku jawab sih tadi. Ya. Gak apa-apa sih. Ya Kak. Kan dikatakan lalu Paulus meninggalkan mereka. Nah jadi tindakan Paulus itu gak diam gitu. Dengar hujatannya. Gak. Kan kalau kita sebagai manusia biasa kan. Kalau dihujat. Kadang marah. Atau kalau kita dikatahi kata-kata kasepel. Kita ngelakuin hal yang baik kan. Kayak gak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dan dituduh kayak gitu kan. Pasti kita kadang sakit hati. Tapi Paulus. Dengan begitu bijaksananya. Karena dia berkomitmen dari awal. Bahwa dia melayani untuk Tuhan. Benar kata kakak tadi. Teringat dengan bagaimana Tuhan itu. Kayaknya judulnya itu. Tuhan mengutus murid-muridnya. Yang itu. Katakan kalau kamu memberi shalom ke rumah itu. Maka orang itu tidak membalas dengan shalom. Maka shalom itu akan kembali kepadamu. Dan jika satu kota menolak kamu. Maka kebaskanlah debu di kagimu itu. Dan kamu tidak akan bersalah. Akan dosa itu. Dan kamu pergilah. Untuk mengedakan pelayanan yang lain. Dan sangat teringat dengan ayat itu. Dan bersyukur. Bahwa bisa belajar dari Paulus ini. Dan tadi kan. Mengapa dia melakukannya itu. Karena sesuai dengan perintah Tuhan. Bahwa kita harus ninggal. Kalau bangsa itu menolak kita. Kita harus keluar. Dan mengebaskan debu. Itu sih kak. Benar. Yang tadi bilang Amelia. Supaya apa sih bilang. Dan. Ini nextnya itu. Apa langkah Paulus selanjutnya. Contoh. Kamu itu sudah ditolak gitu. Dan kamu itu sudah mengebaskan. Berarti kamu itu harus. Cari bangsa lain. Untuk memberitakan yang lain kan. Dan. Disini ditanya. Apa langkah Paulus selanjutnya. Kenapa dia melakukannya. Dia tuju. Kita lihat. Bahwa. Paulus meninggalkan mereka. Dan pergi tinggal di rumah. Yang di sebelah rumah ibadat itu. Rumah itu rumahnya. Seorang yang bukan Yahudi. Tadi yang kau bilang. Tistus. Apa ya. Tujuh ya tadi. Maksudnya luar dari situ. Ya. Justus. Titius Justus. Nah. Setelah dia. Setelah dia. Pergi dari tempat itu. Setelah dia mengebaskan debunya. Bas gitu kan. Kayak. Apaan sih. Kayak gitu kan. Setelah dia mengebaskan debu dari. Pakaiannya gitu. Dari pakaiannya. Dan dia pergi. Untuk memberitakan. Jinjil yang lain. Tapi disini. Kita dapat melihat. Bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa loh. Bahkan setelah dia keluar. Dia tuh bisa langsung. Pergi ke. Pergi. Pergi ke rumah. Pergi ke sebelah rumah ibadat tersebut. Dimana ada seorang yang namanya. Titius Justus. Yang bahkan bukan Yahudi. Tapi. Mau. Tapi dia menyembah Allah gitu. Bayangin aja gitu kan. Yang seorang non Yahudi. Tapi dia tetap menyembah Allah. Yang mana logikanya. Kita tuh. Logika. Ya orang Yahudi itu. Yang tadi aku bilang di awal. Orang Yahudi itu. Adalah orang. Orang yang paling make sense. Orang yang paling logika. Untuk mau menerima. Yesus. Tapi. Di ayat ke enam. Dia tuh. Ada beberapa orang yang menolaknya. Dan di ayat tujuh. Dia keluar dari situ. Dia tuh langsung dapat. Ada orang yang. Orang yang menyembah Allah. Dan dia tuh menerima. Yesus. Menerima Paulus. Gitu. Keren sih. Kuasa Allah gitu. Yang walaupun dia udah. Dicemoh dari satu tempat. Tapi di tempat lain. Dia tuh diterima gitu. Dan. Melalui. Melalui itu. Paulus tuh ngelihat bahwa. Wah. Ini orang non Yahudi aja. Non Yahudi ini. Masih mau menerima Allah. Ya. Masa aku mau. Berhenti aja gitu. Pelayanan gitu. Disini. Hanya karena. Yang kayak. Dimusuhi disana. Dicela disana. Tapi. Karena. Paulus melihat. Adanya Titusius. Melihat. Dia tuh mau menyembah Allah. Dia tuh semakin. Kuat sih. Semakin. Keluar hati. Untuk melayaninya. Dimana dia semakin. Mau melayani disitu lagi. Jadi dia gak cari kota lain. Tapi. Dia tetap. Ini loh. Tuhan tuh bilang. Kalau kata harus memberitakan disini. Ini ada ini orang non Yahudi. Dia aja non Yahudi. Mau menerima Yesus. Masa sih. Mereka mau kau biarkan gitu aja gitu. Jadi. Timbullah. Rasa di. Di Paulus. Bahwa. Dia tuh harus memberitakan Injil. Di Korintus. Lagi gitu. Nah. Disini. Bagaimana buah pelayanannya. Ya. Setelah tadi dia itu. Menerima. Menerima. Ini loh. Titius Yustus ini menerima. Ya aku harus tetap. Tetap memberitakan Injil disini. Ini. Ini. Kotanya udah parah. Non Yahudi aja mau menerima. Aku. Kalau bisa. Bakal memberitakan Injil. Lebih dan lebih lagi gitu. Dan buah pelayanannya. Di ayat 8 ada. Di ayat 8 diceritakan. Bahwa. Krispus. Kepala rumah ibadat itu. Menjadi percaya kepada Tuhan. Dan seisi rumahnya. Dan bahkan semakin banyak orang. Yang mau dibaptis. Kan kayak luar biasa sih. Dari ceritanya gitu. Dia ditolak. Tiba-tiba keluar dari rumah ibadat. Jumpa sama orang yang non Yahudi. Kayak istilahnya kayak. Kalau kita bilang. Eh. Jangan lah. Jangan kafir juga bilang. Pokoknya non Yahudi lah pokoknya. Non Yahudi yang menyembah lah. Tiba-tiba tergerak. Jiwa kita. Melayani. Wah aku harus melayani nih. Orang yang non Yahudi aja mau menerima gitu. Dan aku mau nambah dikit. Di ayat 6 itu. Itu. Kalau yang di ayat 6 itu. Sebenarnya. Kalau yang kalian tahu itu. Di Korintus itu bukan hanya. Itu ada orang Yahudi. Ada non Yahudi dan lain sebagainya. Ada banyak suku. Karena orang-orang yang diusir dari Roma. yang pada masa kaisar itu. Yang diusir dari Roma. Dari Roma itu. Itu banyak ke. Kembali ke. Korintus. Di mana orang-orang yang. Ya mungkin. Orang-orang yang menolak Yesus itu. Adalah orang Yahudi. Yang merasa kecewa. Karena. Dia itu dibuang dari. Daerah. Tempat tinggalnya gitu. Oke. Kita next ya. Nah. Tantangan dalam pelayanan. Bisa datang dari dalam diri kita sendiri. Kegagalan manajemen waktu. Tidak komitmen. Atau jenuh. Dan mood swing. Yang menyebabkan pelayanan kita tidak totalitas. Tantangan juga bisa datang dari luar diri kita. Seperti yang terjadi pada Paulus. Namun. Tantangan tersebut sesungguhnya adalah cara Tuhan. Meningkatkan kapasitas pelayanan kita. Agar dapat menghasilkan buah. Selanjutnya. Kita bakal. Bahas di ayat 9. Sampai dengan 11. Bagaimana. Campur tangan Allah. Dan janjinya. Bagi pelayanan Paulus. Tadi. Udah Laura. Dan. Sekarang. Rotua. Diminta dengan kasih. Rotua. Untuk ayat 9. Eh. Untuk yang pertanyaan yang ini. Ayo. 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 Engkau. Sebab aku akan menyertai engkau. Ini campur tangan sekaligus janjinya kepada si Paulus. Gitu. Karena kan pertama-tama kan. Menurut Tuhan si Paulus ini kan takut. Makanya diakinkan lagi. Tuhan berjanji. Janganlah takut. Teruskanlah itu. Karena dia akan menyertai engkau. Karena Tuhan akan menyertai dia. Gitu lah bang. Nah. Terus. Karena. Karena kan Tuhan udah janji. Udah janji penyertanya. Makanya. Disitu si Paulus percaya. Makanya di ayat 11. Maka tinggallah dia selama satu tahun enam bulan. Dan ia mengajarkan firman anda tengah-tengah mereka. Nah. Kalau. Sebab. Aku menurut dia selama pun. Nah. Menurutku kalau kepergantungan ya. Si Paulus itu kepergantungan penuh sama Tuhan. Karena kan disini bentuk kepergantungannya. Karena Tuhan juga udah berikan janji disini. Karena. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan mengenai engkau. Nah. Dari janji Tuhan ini. Itulah salah satu bentuk ketergantungan. Bentuk kepergantungan si Paulus kepada Allah. Nice. Tempat sekali. Nah. Jawaban Tuhan itu sebenernya udah pas. Udah perfect sebenernya. Jadi aku mengulangi lagi. Campur tangan Allah dan janjinya itu. Ada dari sembilan. Yaitu melalui. Penglihatan. Mengelalui penglihatan. Di mana Tuhan itu bilang. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Itu jadi campur tangan Allah. Dan janjinya bagi pelayanan Paulus. Dan bagaimana kebergantungan Paulus kepada Allah. Ya kebergantungannya itu. Dia tuh kayak bilang Rauh Tuhan tadi. Dia tuh ngekip janji Allah gitu. Dia tuh percaya dengan janji Allah. Karena Allah itu pasti. Allah itu bilang. Ngasih janjinya kepada kita. Dan dia tuh menyerahkan dirinya penuh. Atas kepercayaannya terhadap janji Allah tersebut. Jadi dia tuh sangat bergantung penuh. Pada janji Allah tersebut. Yang membuat dia di ayat 11. Dia mau stay disitu. Satu tahun enam bulan ya. Satu tahun enam bulan. Dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah. Itu dia. Kita next. Nah. Susunlah dua kata acak di bawah ini. Agar membentuk sikap hati yang dimiliki Paulus. Dalam melayani. Carilah bagian yang menunjukkan sikap hati tersebut. Oke. Pertanyaan nomor satu. Diminta. Chris. Christopher. Bagian yang menggambarkannya. Sabar bang. Saya juga bilang. Belas kasih ya. Nomor satu. Belas kasih. Nomor dua. Eh nomor dua. Belum. Nomor dua nanti. Nah. Jadi. Kata acak di bawah ini. Itu bagian yang menggambarkannya belas kasih. Belas kasih. Nah. Belas kasih itu apa sih? Belas kasih itu. Sikap mengasihi orang lain yang timbul karena rasa ibah. Kerinduan agar orang lain juga dapat merasakan hal-hal yang telah dirasakan sebelumnya. Sama halnya dengan Paulus. Paulus sudah mendapatkan firman Allah dalam dirinya. Dia sudah mengetahui. Apa isi firman Allah. Jadi. Dia tuh mau. Membagikan kepada orang lain. Tentang apa yang diketahuinya. Sama halnya seperti kita. Dengan akal-akal kita. Contohnya. Kita itu udah pernah menerima pelayanan dari PKK kita. Jadi. Kita sudah mengetahui. Gimana konsep ini. Ini. Gimana. Perikop ini. Dari PKK kita. Gimana cara memperoleh hidup baru. Dan kita itu berbelas kasih kepada akal-akal kita. Kita itu mau memberikan. Atau kita itu rindu. Untuk memberikan. Apa yang telah kita rasakan dari PKK kita sebelumnya. Kepada akal-akal kita. Jadi itu namanya belas kasih. Oke next. Yang dua. Diminta. Untuk. Amelia. Diminta dengan kasih Amelia. Untuk menjawab nomor dua. Rendah hati. Menurut Amelia. Rendah hati itu gimana sih? Rendah hati itu. Kayak kita lebih mentingin kepentingan orang lain. Ketimbang ego kita. Kayak kita tuh gak terlalu menyembungkan. Diri kita. Kemampuan kita. Gitu kak. Nice. Jadi. Rendah hati itu. Alas. Siap rela. Mementingkan kepentingan orang lain. Diatas kepentingan diri sendiri. Nah. Ini dapat kita lihat dalam perikop ini. Dimana. Kita dapat melihat. Kerendah hatian dari Paulus itu. Bayangin aja. Kayak. Tukang kemah itu. Itu. Pada zaman dahulu itu. Tukang kemah itu menggunakan kulit. Dimana pekerjaan itu merupakan. Pekerjaan yang najis. Tapi. Dia tuh tetap mau. Stay di tempat. Akwila dan Prisila. Dan itu menunjukkan bahwa. Kerendahan hatinya gitu. Dan kerendahan hati yang selanjutnya itu. Dapat kita lihat juga. Gimana ya. Pada saat. Ada yang mau. Nambahin gak. Dari teman-teman dari yang mau nambahin gak. Aku agak-agak lupa sih. Mungkin. Rendah hati ya bang. Rendah hati itu kan. Sikap rela mementingkan kepentingan orang lain. Diatas kepentingan diri sendiri. Mungkin. Dari sikap. Komitmen. Paulus sih. Menurutku. Bagaimana dia itu. Tetap lo mementingkan. Kayak. Sebenarnya. Logikanya. Kayak aku mikir. Bisa saja loh. Kalau Paulus ini bilang. Ah gak mau lah. Aku capek lah loh. Aku menginjilkan orang ini. Udah pun baik-baik. Kita masih pula dihujat kayak itu kan. Mungkin. Kalau dia mementingkan egonya. Kepentingannya kan. Mungkin dia mau nyari aman aja pun. Bisa saja. Dia gak usah menginjilkan lagi kan. Gitu. Jadi kayak mikirnya. Tapi dia tetap loh. Rendah hati. Tetap loh berpikir. Gak boleh loh berpikir seperti itu. Dia tetap mau melanjutkan pelayanannya. Bagaimana dia tetap. Mau loh. Kayak tadi kan. Merendah hati. Tapi menjaga pride nya. Jadi kayak. Dia yaudah. Kalau gak bisa kesini. Gak apa-apa. Jangan. Gak usah. Tadi hujatan tadi kan. Dia gak membalas. Gak membalas dengan kata-kata. Dengan yang lebih sarkasme kan. Jadi kayak dia. Ya itu. Itu bentuk. Kerendahan hati Paulus. Dia mau tetap melayani. Mau tetap memberitakan injil. Di tengah-tengah. Penolakan-penolakan yang ada. Karena dia tahu. Pemberitahannya injil yang diberikan itu penting. Untuk. Kepentingan mereka. Dan untuk menonton mereka. Untuk menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Untuk selamatan mereka juga. Gitu. Mungkin bisa saja si Paulus ini bilang. Yaudah lah. Aku udah ngerti kok udah dekat kok sama Tuhan. Selamat kok aku. Tapi gak kayak gitu pemikiran Paulus ini. Karena kerendahan hatinya. Kayak gitu sih aku nangkepnya. Nice. Pas. Jawabannya bagus banget. Nah. Jadi itu tadi dia contoh. Sifat-sifat. Atau sikap hati yang dimiliki Paulus. Dalam pelayanannya. Dimana dia memiliki belas kasih. Dan rendah hati dalam pelayanannya. Yang membuahkan suatu buah pelayanan. Dimana orang lain. Orang di Korintus. Semakin mengenal Allah. Dan semakin mau diberkati. Dan mau dibaptis. Kerjakan pelayananmu. Dengan sepenuh hati. Dan bergantunglah kepada Tuhan. Pelayanilah dengan penuh belas kasih. Dan rendah hati. Agar pelayanmu hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Kita tadi telah mendengar. Bahwa. Paulus tuh. Orang yang sangat luar biasa. Dalam pelayanannya. Yang walaupun dia menghadapi banyak tantangan. Rintangan. Tantangan. Rintangan. Badai. Dalam pelayanannya. Semua. Dimusuhi. Dikucilkan. Tapi tetap saja. Dia tuh tetap. Mau. Memberikan diri. Untuk melayani banyak orang. Seperti Paulus. Sudahkah kita memberikan sepenuhnya hati kita. Waktu kita. Pikiran kita. Pada studi kita. Peran kita sebagai anak. Sebagai teman. Sebagai calon. Aparatur sipil negara. Dan sebagai murid Kristus. Sebagai seorang yang menjawab dia. Pada panggilan Tuhan. Mari. Kita buat. Komitmen. Dalam diri kita. Setelah mendengar perikop ini. Setelah mengetahui. Sikap hati Paulus. Yang dia turundah hati. Dan berbelas kasih. Setelah kita melihat. Tantangan. Dan di tangan. Yang diadapi Paulus. Setelah kita melihat. Bahwa penyertaan Tuhan. Yang ada dalam diri dia. Bagaimana dia cara. Manajemen waktu. Bagaimana. Komitmen dia. Bagaimana totalitas dia. Setelah mendengar. Pedalaman Alkitab ini. Teman-teman diminta. Untuk membuat komitmen. Dalam diri teman-teman. Komitmen yang teman-teman. Bisa lakukan. Dan komitmen apa. Yang teman-teman. Bisa berikan. Dalam pelayanan teman-teman. Contohnya. Aku mau all out lah. Aku mau. Aku mau mencoba. Untuk totalitas. Dalam pelayananku. Aku mau fokus. Di studiku. Agar pelayananku. Melalui studiku. Bisa maksimal. Agar melalui aku. Dalam pekerjaanku. Dalam perilakuku. Aku itu dapat. Mencerminkan Allah. Dalam kehidupanku. Atau mungkin. Melalui talenta. Aku itu mau. Memberikan diri. Memberikan talentaku. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui pelayanan-pelayananku. Aku mau. Ikut dalam pelayanan gereja. Pelayanan PMK. Dan memaksimalkannya. Agar semakin banyak. Para jemaat gereja. Dan para jemaat PMK. Yang semakin. Menikmati firman Allah. Imannya semakin meningkat. Dan semakin merasakan. Bahwa keadaan Allah. Ada pada mereka. Melalui pelayanan-pelayanan. Teman-teman diminta. Untuk membuat komitmennya. Dan. Menuliskannya di kolom komentar. Aku ngasih waktu teman-teman. Karena waktunya dari tadi udah diingatin. Aku ngasih teman-teman. Waktu lima menit. Untuk berfikir. Dan menuliskannya dalam komentar. Nanti. Komitmen-komitmen. Yang teman-teman berikan. Akan kita doakan bersama. Oke. Lima menit ya teman-teman. Kita jalan akhirnya. Gap. ada. Put-up. We have to. We have to get started. We have to get started. And then, first time, we get started. We have to get started. All right. Let's just hold on. Let's get started. We have to get started. Terima kasih. 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 Terima kasih.